Pemirsa 558 PPS dari 93 desa dan kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini tinggal menunggu tes wawancara. Setelah mengikuti beberapa tahapan tes seleksi PPS, 558 anggota PPS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kini tinggal mengikuti tes wawancara. Perekrutan PPS yang dilaksanakan langsung oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini untuk ditempatkan di 93 desa dan kelurahan. Yang terdiri dari 6 orang anggota PPS di setiap desa dan kelurahan yang nanti akan bertugas sebagai panitia pengumputan suara pada Pemilu Serentak 2024. PLT Ketua KPU Tanjung Jabung Timur Haris mengatakan untuk tahapan seleksi anggota PPS saat ini sudah tinggal menunggu tes wawancara. Di mana nanti tes wawancara akan dilaksanakan pada tanggal 20 dan dilanjutkan pengumuman kelulusan pada tanggal 24 Januari. Haris menambahkan tahapan seleksi PPS sempat memundur waktu. Ini dikarenakan ada beberapa desa yang masih kurang untuk penempatan anggota PPS sehingga tahapan pendaftaran mundur dari tanggal 31 Desember hingga 2 Januari. Tahapan perekrutan yang pada tanggal 18 sampai dengan 30 itu kita pengumuman dan pendaftaran. Kemudian tahapan tes tertulis melalui media elektronik itu kita laksanakan pada saat tanggal 9 sampai dengan 14 Januari 2023. 2023 dan di tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 ada tes wawancara.